Ternyata ada satu profesi yang memang sudah terbukti bisa mengubah kehidupan banyak orang Namanya adalah content creator Namun sebenarnya content creator itu apa sih? Dan gimana caranya mulai jadi content creator? Akan kita bahas di video kali ini Hai kembali lagi bersama saya, Syaw Andreas dari social media marketer.id Tempat kita belajar sebutan pemasaran di media sosial Jadi seperti topik kita hari ini teman-teman kita akan bahas sebenarnya Gimana sih cara jadi content creator itu Agar teman-teman lebih dapat gambarnya ini saya langsung masuk ke slide layar saya aja Jadi gimana caranya jadi content creator? Sebelumnya kita ingin bahas dulu sebenarnya content creator ini apa sih? Jadi content creator itu adalah seseorang atau sebutan profesi Bagi orang-orang yang membuat konten di media sosial Entah itu bentuknya video, gambar, tulisan, audio, dan lain-lain Itulah content creator Seseorang yang membuat sebuah konten dan diposting di internet Terus gimana caranya kita mulai jadi content creator ini? Ada tiga cara teman-teman yang bisa kamu langsung praktikan Untuk sebelum kamu itu mulai jadi content creator Yang pertama tentukan needs atau topik Yang kedua pilih sosial media yang kamu ingin gunakan Yang ketiga konsisten dan monetisasi Kita bahas dulu yang pertama Tentukan needs atau topik Jadi sebelum teman-teman menjadi content creator Atau sebelum teman-teman itu ingin memutuskan untuk masuk ke dunia content creator Kamu harus tahu dulu Kamu ini ingin dipandang sebagai apa? Kalau misalkan teman-teman apalagi kalau disini Teman-teman ingin personal branding gitu ya di media sosial Ingin membuat konten di media sosial sebagai diri personal gitu kan Nah kamu itu ingin dipandang sebagai apa? Dan kamu harus membahas satu topik atau needs yang spesifik Nah terus yang jadi pertanyaan adalah Apa yang harus kita bahas gitu kan? Nah kamu bisa mulai dari tiga P Apa itu tiga P? Tiga P itu adalah passion, profit, dan pengalaman Jadi yang pertama adalah kamu harus tahu dulu Passion atau minatmu itu dimana? Misalkan nih Oh passion saya adalah masa misalkan Yaudah nanti kamu bisa buat konten-konten seputar masa gitu kan Nah kalau misalkan teman-teman disini gak tahu Passion saya apa ya mas ya Lalu minat saya apa ya Itu memang kita harus coba banyak hal sih Karena kalau misalkan teman-teman disini gak mencoba banyak hal Teman-teman gak tahu mana yang teman-teman suka gitu kan Dan mana yang menjadi minat kamu ya Jadi yang pertama kamu bisa membahas Atau membawa sebuah konten Yang sekiranya kamu passion disana Karena kalau misalkan teman-teman membahas sesuatu Yang kamu gak passion dan kamu gak minat Biasanya itu teman-teman gak bisa Apa ini ya Lebih apa Lebih konsisten ya Dan teman-teman itu Kan tujuannya kita yang membuat konten kan Ingin untuk jangka panjang kan Jadi ya Pastikan kamu membahas sesuai passion atau minatmu ya Yang kedua Kamu punya pengalaman apa? Nah Jadi selain passion Kamu juga harus lihat Apakah kamu punya pengalaman disana misalkan Misalkan kalau masa nih Nah coba kamu lihat Apakah kamu punya pengalaman di dunia masa-masaan gitu kan Kalau misalkan belum punya pengalaman Gimana? Ya gak apa-apa Mulai aja gitu Jadi sambil jalan Terus mulai nih Mulai mencoba banyak hal Mulai Menekuni passion kamu Sehingga kamu nanti punya experience atau pengalaman yang cukup banyak gitu ya Lalu yang ketiga Coba kamu lihat Apakah niche tersebut profitable atau enggak Misalkan nih Kalau kita teman-teman passionnya di Pemana misalkan gitu ya Memana sesuatu Nah Pengalamannya ada nih Tapi apakah niche itu profitable Nah profitable atau enggak ya Kita lihat marketnya atau target pasarnya itu Sebag Berapa banyak gitu kan Nah kalau misalkan marketnya kecil ya Tentu niche itu ya akan sulit kan Dan kurang profitable ya Jadi Kamu bisa mulai dari 3P ini Nah Setelah kamu menentukan 3P ini Kita mulai langsung Bikin kontennya gitu kan Sebelum bikin kontennya Kamu harus pilih dulu Kamu ingin main di sosial media apa Apakah itu Instagram Facebook TikTok Atau YouTube Mungkin sekalipun ya Nah Semua placement ini Juga ada plus minusnya sih Teman-teman Yang mana Kalau misalkan Facebook Facebook itu kan Dominan tulisan kan Sementara kalau Instagram Itu visual Jadi Kalau misalkan di Facebook nih Teman-teman Nggak bisa desain ya Teman-teman coba Bisa mulai di Facebook gitu kan Tapi kalau misalkan teman-teman Bisa desain Atau Melihat bahwa target pasarnya itu Banyak di Instagram Yaudah bisa pakai Instagram ya Sementara TikTok Itu juga berbeda lagi kan Yang mana TikTok itu Lebih mudah viralnya Teman-teman Dibandingkan media sosial lain Cuman masalahnya Kalau di TikTok itu Nggak stabil sih teman-teman Yang saya perhatikan juga Kamu bisa lihat juga Berbanyak orang-orang yang punya Follower seratusan ribu Tapi juga jangkauan kontennya bisa 5 ribu Mungkin 3 ribu kan Tentu itu sangat berbanding jauh ya Beda halnya dengan Instagram Yang mana Instagram itu Lebih stabil dibandingkan TikTok ya Beda juga dengan YouTube ya YouTube itu ya juga Video seperti TikTok Cuman kan proses pembuatannya kan Juga memerlukan effort ya Atau mungkin Tools yang lebih banyak Dibandingkan TikTok ya Dan tenaganya juga Lumayan ya dibandingkan TikTok Atau media sosial lain Jadi Kamu bisa sesuaikan gitu kan Mau pilih sosial media yang mana Semua punya plus minusnya masing-masing Tapi ya Kalau bisa sih Semuanya ya Minim-minim sih Instagram, TikTok, YouTube Harus ada ya Lalu yang ketiga Ya step yang terakhir gitu kan Konsistensi dan monetisasi Jadi setelah teman-teman Sudah memutuskan 3B-nya ya Mau bahas konten apa Terus teman-teman juga Sudah pilih sosial medianya Mau yang apa Terus yang ketiga Adalah konsisten Teman-teman Jangan lupa Banyak orang itu Baru 3 bulan mencoba gitu ya Jadi content creator Tapi Tiba-tiba hilang gitu ya Ini kayaknya bukan Ini passion saya Ini kayaknya bukan jalan saya ya Ya konsisten aja gitu kan Coba lah 1-3 tahun mungkin Atau 1-3 tahun Dan kamu lihat Nanti hasilnya gimana Kolaborasi dengan orang-orang Yang sudah besar gitu kan Jangan lupa networking juga Terus Monetisasi ini adalah Salah satu kunci yang sangat penting Teman-teman Monetisasi itu apa Monetisasi itu Singkatnya seperti proses penguangan lah ya Gimana caranya kamu Memonetize followersmu Orang-orang yang sudah follow kamu Nah tips untuk monetisasi ini Kamu coba lihat Kira-kira mereka butuh konten-konten Seperti apa Misalkan yang tadi Kita ingin bahas masak itu kan Nah coba kamu lihat Audienesmu ini kesulitannya dimana Misalkan mereka kesulitan untuk Cara masaknya nih Mereka butuh panduannya Nah coba kamu tawarkan panduannya Bisa mungkin berupa e-book Mungkin atau online course Atau mungkin Private Private cooking misalkan ya Dengan kamu bisa Dengan kamu melakukan itu ya Tentu Kamu bisa menghasilkan uang kan Dari sana Jadi karena mereka sudah Percaya dengan kamu Mereka sudah follow kamu Kamu juga sudah Berinteraksi dengan mereka Kamu bisa coba Menawarkan sesuatu Yang sekiranya mereka butuhkan ya Jadi itu aja teman-teman Tentang tips Gimana sih kita Untuk melajar jadi Content creator Tapi paling gampang sih Teman-teman mulai aja dulu sih Karena Saat teman-teman sudah Melakukan tiga hal ini ya Sudah menentukan needs Sudah pilih social media Terus sudah konsisten Langsung mulai aja gitu Karena kalau misalkan Teman-teman tahu Tapi gak mulai-mulai juga ya Buat apa gitu kan ya Dan itu aja teman-teman Pastikan kamu juga Subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya Agar kamu gak ketinggalan Informasi-informasi seputar Konten-konten di social media lainnya ya Kamu juga boleh Tuliskan pendapat kamu Di kolom komen Tentang ide-ide konten apa sih Atau kritik dan saran dari video ini Ya tentunya itu sangat membantu Buat kita juga ya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya